Sebanyak 60 buah foto yang terdiri dari foto landscape pariwisata dan budaya dipamerkan komunitas fotografer Sungai Liat atau kompos di Gedung Juang Sungai Liat Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Blitung selama 3 hari ke depan. Pameran foto yang digelar komunitas fotografer yang ada di Sungai Liat ini sudah kesekian kalinya dilaksanakan. Sebanyak 60 buah foto yang dipamerkan di komunitas fotografer ini dikemas dengan cara unik. Meskipun hanya berlapiskan gabus atau styrofoam yang menempel di dinding triplek berwarna hitam. Tampilan foto yang dipamerkan tampak begitu megah. Ditambah dengan penerangan lampu kecil yang dipasang di atas foto, mempercantik foto yang dipajang. Beragam foto yang dipamerkan komunitas ini seperti foto keindahan destinasi wisata, kultur budaya, hingga foto model. Untuk wilayah Sungai Liat sendiri bisa dibilang sering banget itu emang kita jadi agenda rutin dari kompos itu sendiri. Karena ya inilah kegiatan dari komunitas kompos, pameran, hati. Nah ini salah satu di tahun 2022 kita adakan. Untuk tema, sebenarnya kita ada dua tema yang diangkat. Itu yang pertama untuk tema besarnya itu eksotik bangka. Nah keseluruhannya disitu kita mengangkat apa ya, pariwisata yang ada di bangka, eh kabatin bangka ini. Nah untuk tema kecilnya itu sendiri dari teman-teman mengangkat apa ya, wake up, baung tidur kayak gitu. Jadi kenapa diambil itu? Karena kegiatan COVID ini komunitas pun terhenti, kegiatan apapun terhenti. Nah disini sebenarnya kita pengen nunjukin kalau kompos ini udah balik lagi, udah kesemangat baru dengan kegiatan yang baru diadakan ini. Untuk foto sejauh ini ada 60 karya, itu berbagai ukuran. Nah rata-ratanya landscape scene, itu project footage yang diambil kemandangan. Selama pameran berlangsung, komunitas fotografer ini juga menyelenggarakan workshop fotografi kepada para pelajar dan mahasiswa yang ingin menambah pengetahuan di bidang fotografi. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Muhammad Maulana Ainyus melaporkan.